Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Viprojek Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan dalam menekat ini akan segera tercapai Amin Ya langsung saja ke dalam pembahasannya Di kesempatan kali ini, sekarang saya akan mengulas mengenai Dari cara melakukan pembayaran kredit angsuran Dari CACCS Mitra Binastika Mustika Finance Melalui aplikasi dari Mbanking BCA Oke buat teman-teman yang mungkin kalian ingin melakukan pembayaran angsuran Dari CACCS MPM Finance Untuk setiap cara melakukan pembayaran melalui dari Mbanking BCA seperti ini Silahkan kalian tinggal masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi Mbanking BCA-nya Seperti biasa, siapkan terlebih dahulu nomor kontrak yang ingin kalian bayarkan Sesuai dari nomor pelanggan yang ingin kalian input ya Oke sampai disini, biasa kalian isikan saja 6 cacet alpanum dari Mbanking BCA yang kalian miliki Kemudian klik login seperti ini dan sampai di halaman ini Melanjutkan langsung pilih ke menu M-Transfer Di bagian M-Transfer kemudian dilanjutkan memilih ke menu BCA Virtual Account Di bagian sini, selanjutnya input nomor virtual akun di atas tinggal di klik sekali Oke jadi untuk pengisiannya seperti ini Silahkan kalian tinggal diisikan terlebih dahulu Untuk kode perusahaan dari CACCS MPM Finance Ini adalah 75106 75106 Seperti ini selanjutnya ditambahkan saja dengan nomor pembayaran kalian Ataupun nomor kontrak yang kalian miliki seperti ini Kemudian simpan ke daftar transfer Jika kalian mencek list simpan ke daftar transfer Nanti akan muncul di bagian menu daftar transfer ini Setelah kalian berhasil melakukan pembayarannya ya Akan muncul di bagian ini Dan nanti kalian untuk melakukan pembayarannya kembali Tinggal dipilih saja Misalnya di bagian mana ya Di pembayaran dari CACCS tersebut Tinggal di klik sekali Kemudian dilanjutkan pembayarannya Oke kita melanjutkan input terlebih dahulu Seperti ini isikan 75106 Kemudian disambung dengan nomor pelanggan kalian Ataupun nomor kontrak pembayaran dari CACCS MPM Finance Kemudian klik ok dan pilih saja di pojok kanan atas Dan disini kita akan terlihat Informasi dari detail pembayarannya Untuk MPM Finance disini sudah muncul Kemudian di bawah ada atas nama pengguna Dan ini pastikan atas namanya sesuai Seperti yang akan kita bayarkan Kemudian total tagihan disini dari MPMF Ada totalnya 806 ribu rupiah Dan disini total tagihan 806 ribu rupiah juga Ada nomor kenaraannya juga Dan tanggal jatuh tempo Disini di tanggal 2 bulan 5 2023 Sudah masuk angsuran yang kelima Jadi disini sudah detail sekali ya Ada informasi dari angsuran yang sudah masuk juga Disini sudah masuk ke 15 Jadi kalian tinggal di cek kembali Setelah kalian melakukan pembayarannya Dan disini untuk cara melanjutkan pembayarannya Nanti kalian pastikan untuk mengeceknya Disini setelah kalian melakukan pembayaran Tunggu kurang lebihnya 3-10 menitan Nanti kalian akan lihat Informasi dari pembayaran angsuran Sudah berubah menjadi yang ke 16 Ataupun pembayaran dari selanjutnya Oke selanjutnya langsung pilih ok Dan tinggal kalian input saja PIN dari MBC yang kalian miliki Dan begitu untuk cara melakukan pembayaran Ataupun mengecek dari tagihan CASSS mitra PINASTIKA MUSTICA FINAN Melalui dari M-Banking PECA Ataupun PCA Mobil Semoga informasi yang bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye